Terus saya berinovasi, gimana caranya jamur itu tetap tumbuh di tempat daerah panas. Saya Pak Sani, pemilik dari Omah Jamur, yang saat ini saya kelola sendiri, dari berjalannya waktu dari dulu cukup lama, kurang lebih dari tahun 2009, saya dari awal hobi mengelola dari usaha budidaya jamur ini, terus sampai sekarang ini. Awal mula usaha dari jamur ini, saya kan pengennya budidaya jamur ini sekedar untuk hobi saja, untuk konsumsi rumah tangga saja, untuk konsumsi kita semua. Terus kemudian dari perkembangan jamur yang ada ini, ternyata bisa dikembangkan lagi. Terus saya ada suatu tempat, ada space, saya kembangkan. Dari awal mulanya saya bibit itu sekitar 20-30 bibit, terus selama kelamaan berkembang sampai sekarang ini bisa mencapai 2.000 bibit. Nah, itu pun masih bisa kita kembangkan lagi. Dari awal mulanya itu saya berdiri ini tahun 2009 dari hobi itu. Terus kemudian saya melangkah step-step-step, sampai menjadi reseller juga, sampai apa, sempat juga vakum waktu itu jadi reseller, terus kemudian menekuni lagi. kira-kira tahun 2018 saya benar-benar intens lagi untuk menekuni budidaya jamur ini. Terus berkembang dari COVID kemarin, itu kita juga berkembang lagi membentuk satu komunitas jamur. Nah, dari komunitas jamur itu kita bersama rekan-rekan itu ada yang budidaya jamur, ada juga olahan jamur yang kita kembangkan. Jadi olahan-olahan berbagai macam, ada makanan, ada minuman, nah berbagai macam kita mengelola dari jamur itu. Terus berbagai macam kunjungan juga dari akademisi, dari masyarakat umum, dari organisasi, baik ada juga yang ingin budidaya, ada juga ingin belajar melalui pelatihan-pelatihan yang kita adakan di umah jamur ini. Kalau memulai dari hobi itu, pengennya kan juga pengen lihat, karena saat itu olahan jamur kok enak rasanya, terutama pada saat itu masyarakat yang mengenalkan jamur crispy. Nah, dari jamur crispy kok rasanya renyah, rasanya apa, tingkat nilai gisinya itu juga cukup tinggi. Terus kita belajar mengenai budidaya jamur. Awalnya saya budidaya jamur ini belajar secara otodidak. Terus melalui perkembangan berikutnya, saya juga bekerja sama dengan teman-teman, sama-sama dari petani jamur. Terus kita ada semacam pelatihan-pelatihan yang kita ikuti. Mungkin pelatihan-pelatihan atau semacam apa ya, workshop atau berbagai macam dari universitas. Ada juga, terus dari kegiatan-kegiatan dari dinas-dinas pertanian itu juga ada. Jadi kita mengikuti, ada beberapa pelatihan yang kita sama-sama berbarengan untuk memperdalam ilmu kita mengenai dunia perjamuran. Setelah saat itu, kita berkembang semakin lagi dengan adanya pelatihan, dengan adanya perkembangan itu. Kami dengan beberapa teman-teman, terus mengelola lebih lanjut lagi di komunitas itu. Yang membedakan produk jamur di tempat kami dengan yang lain itu jamur yang kami keluarkan terutama di daerah karena saya berdomisili di Semarang, terutama di Ngenuk, Banjardowo, karena identik dengan panas. Terus saya berinovasi, bagaimana caranya jamur itu tetap tumbuh di tempat daerah panas. Ternyata itu ada manfaatnya cukup baik yang membedakan hasil jamur dari tempat kita dengan yang lain itu mengenai kadar air dari jamur yang kita hasilkan itu berbeda. Dari yang dataran rendah dengan dataran tinggi itu berbeda. Jamur yang di dataran rendah itu lebih awet di pasaran. Jadi kalau kita lihat di pasar-pasar tradisional yang sudah ada, kalau dikemas itu jamur itu lebih lama. Jadi karena kadar airnya lebih rendah dibandingkan jamur yang dari dataran tinggi. Nah itu kalau dari dataran tinggi jamurnya lebih lembek. Jadi kalau di pasar tradisional itu beberapa saat jamur itu karena jamur itu sayur, sifatnya itu mudah sekali layu. Nah itu yang membedakan tempat kita dengan yang di tempat yang lain. Nah itu hasilnya akan lebih baik. Dan itu ternyata banyak sekali digemari oleh terutama pengolah-pengolah makanan. Karena jamur yang dihasilkan itu lebih kering dan lebih kualitasnya lebih bagus. Tidak semacam yang ada yang di luar itu ada yang lembek, terus ada banyak sekali yang cepat menguning atau gimana lah itu. Itu yang membedakan apa yang kita lakukan saat ini. Kalau proses budidaya jamur di daerah rendah ini, kalau karena pertama budidaya jamur itu kita harus mengenal karakter dari jamur. Jamur itu jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Kedua juga harus tempatnya lembab. Karena di tempat panas, kita solusinya harus memberikan satu tambahan lagi. Misalkan kalau di tempat-tempat yang tidak semacam ini di sini, mengenai budidayanya, inovasi triknya itu juga kita membedakan dengan pembahasan dibasahi ruangannya semua dengan air ataupun dinding ataupun atap. Nah, terus kemudian juga kita lapisin juga dinding-dinding. Mungkin ada juga yang beberapa tempat, titik kita lapisin dengan kain-kain supaya kain itu tetap menyerap dari air yang kita basahin tadi. Beberapa mungkin yang dari tempat-tempat ini yang saya juga untuk mengoptimalkan mengenai proses dari budidaya ini ada beberapa backlog itu. Kalau backlog ini dari proses ini yang kita juga lubangin dari arah yang belakang supaya proses itu juga lebih mempercepat tingkat produktivitas dari jamur. Mungkin ada beberapa contoh-contoh yang ada di belakang saya ini. Ini ada beberapa yang nanti bisa kita lihat di bagian belakang kita sayat supaya bisa keluar dari depan maupun dari belakang supaya dari budidaya itu tetap terjaga secara kuantitinya tetap sama-sama kita lihat hasil yang kita hasilkan. Sama juga hasilnya juga yang dari depan juga. Ya kira-kira itu yang ada beberapa yang proses dari proses pembudidayaan dari jamur. Selama ini saya jadi ini dari awalnya secara dari nol hanya mungkin saya dengan anggota keluarga mungkin dari anak mengenai yang bantu-bantu dalam pembasahan ruangan ini dibasahin, disiram, atau berbagai macam. Nah itu cuma beberapa saja yang kita gitu. Terus kalau mengenai olahan, saya dengan istri juga mengenai mengembangkan dari budidayanya jamur itu kita olah jadi makanan-makanan itu. Kendala-kendala yang selama budidaya jamur ini kendala yang terutama karena daerah panas, itu kendala cuaca panas. Kalau cuaca panas ekstrim, kendalanya itu proses keluarnya jamur itu pasti akan berkurang dibandingin cuaca yang musim penghujan dengan musim panas itu juga beda. Output yang dikeluarkan oleh jamur itu pun juga beda. Kalau musim penghujan lebih banyak dari yang keluar daripada yang musim panas. Itu kendalanya. Jadi proses penyiraman di ruangan ini yang lebih intens lagi. Jadi untuk mengatasi kendala itu. Jadi mungkin kalau awalnya kita satu hari, satu kali cuma penyiraman. Terus kita melakukannya kalau dalam musim panas itu bisa sampai dua, sampai tiga kali sehari untuk pendinginan ruangan. Terutama kalau siang hari. Kalau siang hari itu supaya lebih dingin, lebih-lebih mempercepat proses pertumbuhannya. Nah itu kita bantu dengan penyiraman-penyiraman air. Mengenai pemasaran di dalam jamur itu kita juga sampai sekarang ini kita tidak mengalami permasalahan karena selama ini banyak berbagai macam pengguna atau yang pengolah-pengolah makanan yang dari bisnya dari jamur itu banyak sekali yang mencari. Sampai teman-teman satu komunitas pun kadang kesulitan, kita juga sama-sama kesulitan mengenai pasar. Daripada jamur ini segmennya memang cukup luas, cukup gede. Nah kita juga saat ini petaninya dengan pengolah yang makanan itu tidak berimbang untuk kondisi sekarang. Jadi banyak sekali yang mengolah dengan kondisi jamur yang tidak begitu banyak. Terutama kalau di daerah perkotaan ini banyak sekali yang mengkonsumsi dari apa yang dihasilkan oleh jamur. Berapapun dari panen itu pasti setiap hari kita habis, bahkan sampai kekurangan pasokan itu. Jadi kalau dari teman-teman komunitas sampai ambil juga ada juga yang ada di tempat daerah lain itu pun juga sama, ada juga yang kondisinya juga ada yang dapat, ada yang enggak. Itu yang kita alami di pemasarannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!